Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe Beberapa waktu lalu kami mengajak beberapa orang untuk nonton lagi Avengers Infinity War bareng tim Breakdown Channel Universe Dan kali ini kita akan membreakdown 3 teori Avengers Infinity War dan lihat apa tanggapan mereka tentang teori-teori ini Tapi sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe di bawah karena akan ada banyak lagi video-video menarik lainnya di channel ini Dan jangan lupa klik loncengnya juga loh Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk update terkini dan banyak hal seru lainnya Follow dan subscribe dulu ya Nonton bareng kita kali ini didukung oleh BenQ W1700 Projector 4K HDR yang bikin sensasi nonton bioskop di rumah sendiri Teori pertama, Loki memalsukan kematiannya lagi Seberapapun Marvel mengatakan bahwa kematian Loki itu nyata, banyak fans yang masih tidak percaya Ini memecah pemikiran fans, ada yang menganggap Loki memang sudah mati Ada juga yang masih percaya kalau Loki tidak mungkin mati sekonyol itu dan menganggap dia lagi-lagi menggunakan triknya untuk membohongi Thanos Bukti Loki menggunakan trik diperkuat dari adegan Loki mengeluarkan pisau dengan tangan kiri Padahal dalam film-film lainnya terlihat kalau Loki bukan Kidal dan sering menggunakan tangan kanan sebagai tangan utama Terlihat juga dimana Loki mengambil tes rak dengan tangan kanannya Dan satu-satunya adegan Loki menggunakan tangan kiri adalah ketika dia menggunakan triknya di Thor The Dark World saat menipu Dark Elf Loki menggunakan tangan kirinya yang artinya dia sedang menggunakan triknya untuk menipu Thanos Dan disana jelas dia memalsukan kematiannya lagi Nah tanggapan kamu gimana nih? Ceritakan juga pengalaman kamu nonton dengan BenQ W1700 Kalau gue bilang sih Loki itu gak bakal semudah itu ya untuk mati ya Apalagi kita ingat dia udah beberapa kali memalsukan kematiannya Kayak di terakhir tuh di Thor The Dark World Bahkan terakhir dia nyamar ya jadi Odin sampai masuk ke Thor yang ketiga Thor Ragnarok Lagi pula juga yang agak janggal itu adalah kenapa Loki itu menyerang cuma pakai pisau gitu Sementara sebelumnya dia udah terlibat perang gitu banyak masa ya cenggalnya Thanos cuma pakai pisau gitu Agak sedikit tricky mungkin Apalagi dia disitu kan pakai tangan kiri ya Seperti apa yang sudah pernah dilakukan di Thor The Dark World waktu dia melakukan tricky itu Jadi saya rasa sih agak ini aja ya agak janggalnya kalau toko sebesar Loki itu mati secepat itu Awalnya sih gue gak expect tinggi banget untuk Nobar gini lah Tau gue sebenarnya udah beberapa kali nonton Infinity War Tapi gitu gue liat tadi wih cakep banget gambarnya tajam gitu Kualitasnya bener-bener apa ya lebih dari full HD kali ya Pokoknya keren deh Menurut gue itu mungkin aja soalnya kan dia seorang dewa God of Mischief kita tahu pasti dia penuh-penuh trik lah Jadi gue rasa apalagi gue salah satu fansnya Loki Jadi gue harap Loki masih bisa muncul di film-film berikutnya sih gitu aja Gue nonton Infinity War udah 4-5 kali gue lupa Kalau nonton di bioskop kan jelas Nonton di website-website itu gak jelas Tapi kita gak nonton disini Pakai BenQ ini bener-bener smooth Bener-bener detail-detail sampe keliatan banget Kalau adegan pas Iron Man sama Tony Stark sama Pepper Potts tuh lagi ngobrol Itu detail mukanya Pepper Potts keliatan banget tua Jadi ini recommended-recommended sih Menurut gue bener sih ya Soalnya yang gue inget dari di Thor The Dark World Eh sorry yang Traknarok Dia kan disuruh buka helmnya si Sultr ya kan Nah itu dia ngirim cloning Kemungkinan mungkin yang atau gak atau gak diri dia sendiri yang asli disitu Kemungkinan dia bisa kayak transform dari A ke B Kayak model ini diri gue bisa kesini nih kesini kayak gitu Kayak dengan BenQ 4K W17000 tadi itu keren banget Hal sekecil kayak darah aja itu bener-bener keliatan jelas Kalau waktu gue nonton pertama kali di 4DX itu gak sejelas gitu ya Tapi disini bener-bener jelas banget gambarnya tajam Terus kemudian urat-urat dari Thanos itu bener-bener keliatan banget disitu Jadi keliatannya si Josh Brolin itu bener-bener pake armornya berat banget kayaknya mungkin gitu ya Terus tampilannya suaranya juga oke Kemudian gambarnya jernih kualitasnya bagus Pokoknya it's the best Groot bisa tumbuh lagi dari Stormbreaker Groot yang ikut menjadi debu memang mematahkan hati para fans Apalagi setelah mengetahui bahwa kata-kata terakhirnya adalah ayah Tapi tentu fans sudah tau kalau ini bukan kali pertama Groot mati Groot sudah pernah mati sebelumnya di Guardian of Galaxy Vol. 1 Dan roket menanam dan menumbuhkan Groot kembali dari serpihan ranting yang tersisa Dan ya itu berhasil Groot akhirnya lahir kembali Dan mungkin saja ini juga akan dilakukan roket setelah Infinity War Kita tau handle Stormbreaker adalah kayu dari tubuh Groot Dan bisa saja roket dan Thor akan menumbuhkan Groot kembali dengan mengambil sedikit ranting dari Stormbreaker dan membawa Groot baru kembali Bahkan lebih kuat karena sudah memiliki kekuatan sedikit dari Stormbreaker Gimana nih tangkapan kamu? Kalau menurut saya itu teori yang tidak mungkin Karena kita anggap itu misalnya akar itu adalah bagian tubuh dari Root Tapi ketika Root menjadi abu Stormbreaker kan tetap Berarti bagi saya itu sudah terpisah dari Groot Menurut saya sudah kesatuan sendiri dengan Stormbreaker Menurut saya sih kayaknya gak mungkin deh Dia itu akarnya itu sudah menyatu dengan Stormbreaker Kayaknya udah gak bisa diapa-apain lagi Gak bisa dicabut atau apa gitu Mungkin udah gak mungkin diatok-atik lah sama roketnya Ini teori yang gue baru dengar ketika gue nonton Nobar disini ya Soalnya gue belum pernah ketemu teori itu di tempat lain Di tempat baca artikel manapun Jadi menurut gue Tapi masuk akal juga sih ya Masuk akal juga karena Roket kan ada ambil sebagian kecil dari tubuh Groot sebelum dia mati Dan dihidupkan kembali jadi kecil lagi Jadi menurut gue bisa jadi sih Ini teori yang unik Itu mungkin kalau misalnya dari sisi cerita mungkin Tapi menurut saya gak akan diambil atau diangkat gitu Atau sebetulnya kan Groot berubah jadi debu Gak sendirian Ada Black Panther, ada Wanda, ada Sam, dan lain-lain Kenapa mesti Groot yang dimunculkan Apakah dia punya peran penting di Avengers 4 Sementara masih ada tokoh-tokoh lain Yang mungkin akan ambil bagian lebih besar Sementara di Avengers Infinity War itu belum Kayak Captain Marvel, Ant-Man, sama Hawkeye Itu belum muncul Jadi saya rasa itu mungkin Tapi gak akan diangkat sih sama Kevin Page Untuk, sorry bukan Kevin Joe Russo Dr. Strange mengirim Timestone ke masa depan Di adegan di planet Titan Dan kita tidak melihat bagaimana Dr. Strange Menyembunyikan Timestone dari Thanos Yang kita tahu, Timestone masih ada di dalam kalung Di Eye of Agamotto hingga Thanos punya kesempatan untuk memegang Dan menghancurkan kalung itu untuk mengambil Timestone Dan ternyata, Di Eye of Agamotto-nya palsu Dan saat Dr. Strange kalah, dia seakan mengambil Timestone dari bintang Dan menyerahkan ke Thanos Teori mengatakan bahwa Dr. Strange tidak menyembunyikan Timestone Dr. Strange mengirim Timestone ke masa depan saat Thanos sudah menyentikan jarinya Dia mengirim Timestone kepada Tony Stark yang masih berada di planet Titan Untuk digunakan Tony Dan menyusun kembali rencana mengalahkan Thanos Tentu Dr. Strange tidak diam saja dan hanya mengeluarkan segera jurus untuk melawan Thanos Dr. Strange tahu mereka akan kalah Lalu buat apa melawan dengan sekuat tenaga? Dr. Strange disini bukan untuk mengalahkan Tetapi untuk mengulur waktu Thanos selagi dia mengirim Timestone ke masa depan Dan saat mereka sudah mulai kalah Saat Tony ingin dibunuh Thanos Dr. Strange selalu menyerahkan Timestone dengan menariknya kembali dari masa depan Itulah kenapa Timestone diserahkan kepada Thanos Tanpa disentuh oleh kulit seperti batu-batu lainnya Gimana nih tanggapan kamu guys? Itu sangat mungkin Jadi ketika tadi cepat didiskusi juga Muncul teori bahwa ketika ditanya sama Tony Stark mengenai beberapa kemungkinan itu Mungkin ketika itu Dr. Strange juga menceritakan prosesnya Satu kemungkinan itu apa Dan itu memang dibiarkan terjadi Termasuk itu Kayaknya Tony Stark juga tahu Makanya setelah ini Tony Stark tahu akan apa yang harus dia lakukan Walaupun tahu Dr. Strange sekarang sudah tidak ada Tapi prosesnya untuk mencari Timestone di masa depan Itu akan dilakukan oleh Iron Man Gue juga masih penasaran sebenarnya kenapa dia bisa tiba-tiba ngasih Timestone senteng gitu untuk hidupnya Tony Stark gitu ya kan Itu masih pertanyaan juga buat gue Dan sampai ini gue gak bisa ngasih teori apa-apa Tapi yang jelas kalau tadi menurutnya dia bisa ngelempar Timestone ke masa depan gitu Kayaknya impossible juga deh Soalnya seorang Dr. Strange yang setahu gue dulu dia belajar untuk menguasain itu aja Itu dia harus ngerapalin kayak mantra gitu Dan sedangkan dari tadi kita ngeliat dia gak ada buat mencap mantra atau kayak gimana gitu Nah ini yang menarik sih Karena kan kita udah sering ngeliat di internet atau sosmed Itu adalah foto-foto beyond the scene Avengers 4 yang beredar ya Yang ada penampakan Tony Stark Yang sudah jauh lebih tua Dengan jaket shield yang udah pernah dibahas juga Kalau gak salah ya di breakdown Jadi ada kemungkinan juga Dr. Strange mengirim batu itu ke masa depan Di masa Tony Stark itu mungkin sekitar 10 tahun lagi Di sana dia ketemu dengan Ant-Man yang baru keluar dari Time Vortex Bercerita tentang apa yang terjadi Dan akhirnya baru kembali ke masa lalu Ke tahun 2012 di New York Itu adalah yang di film Avengers pertama Kayak kita liat di foto-foto yang beredar Kapten Amerika pakai suitnya yang lama Thor juga gondrong lagi mungkin dari situ Kita bisa lihat perbedaannya Starknya udah jauh lebih tua Udah mimpin shield juga dengan jacket shield Mungkin disitu adalah peran kuncinya Si Tony Stark kembali ke masa lalu dengan menggunakan Timestone dari Dr. Strange Nah ini pendapat saya setelah menonton Infinity War Dengan menggunakan proyektor BenQ W1700 4K HDR Saya cukup senang bisa mendapatkan kesempatan untuk menonton film favorit saya Dengan menggunakan proyektor BenQ W1700 Saya seperti membawa bioskop ke dalam rumah saya sendiri Gambar yang dihasilkan begitu tajam Warna yang dikeluarkan begitu natural Ini bukan kali pertama saya nonton Avengers Infinity War Tapi dengan menonton ulang menggunakan BenQ W1700 Rasanya hype dan keseruannya masih sama seperti saat pertama kali menonton Begitu banyak detail yang akhirnya bisa saya lihat dengan jelas setelah menonton ulang kali ini Jujur saja ini sih bukan cuma nonton Tapi memanjakan mata dengan melihat visual efek yang dihasilkan dari film yang kita tonton Sudah benar-benar clear tanpa gangguan kualitas gambar yang pecah Atau warna yang buram Rasanya saya pengen bikin ruangan bioskop sendiri Lengkap dengan sound system yang canggih Juga screen yang besar menggunakan proyektor BenQ W1700 Biar saya lebih betah nonton film-film favorit saya di rumah Warnanya jelas banget, detail, tajam Dan yang terutama jelas kelihatan tuh Kalau lagi adegan di luar angkasa ya Waktu di Nidambilir Terus atau juga waktu pas di pesawatnya Guardians Kalau di bioskop kan gelap ya Maksudnya detail-detailnya gak kelihatan Tapi disini jauh lebih kelihatan Worth it, recommended Buat orang yang penggila nonton Yang suka nonton film berkali-kali Wajib banget sih Nah, buat kamu yang tertarik untuk beli proyektor BenQ W1700 4K HDR ini Kali ini BenQ dan breakdown channel universe Bakal kasih kamu harga spesial dengan diskon yang menarik Detailnya bisa kamu lihat di kolom deskripsi ya Sekarang giliran kamu Bagaimana pendapat kamu tentang 3 teori Avengers Infinity War tadi? Tulis komentar kamu di bawah ya Share juga kalau kamu punya teori kamu sendiri Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya di channel ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Keep exploring the universe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax